Halo selamat datang di channel video tutorial Excel Oke video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan fungsi average, max, dan min pada Microsoft Excel ya Oke kita langsung saja praktekkan disini kita punya data penjualan tiap bulan ya sekarang bagaimana kita menggunakan fungsi average pada data ini Oke kita bisa langsung praktekkan pertama kita ingin mengetahui ini berapa sih average penjualan dalam satu tahun ini dengan cara mengetik sama dengan average kurung kita membuka lalu kita seleknya data penjualan dari Januari sampai Desember lalu kita tekan enter Oke di sini kita mendapatkan angka average dalam setahun sebesar 987 ya kira-kira seperti itu fungsi average oke sekarang kita kalau ke fungsi Max ya fungsi Max itu adalah kita ingin mengetahui nilai tertinggi pada suatu data kita bisa melakukan pada contoh data ini ya berapa sih nilai tertinggi pada data penjualan yang ada di samping sini itu sebesar 1200 ya ini kita bisa lihat di sini ya nilai tertinggi dari data ini sebesar 1200 oke sekarang kita ke fungsi min dan kalau fungsi min ini sebaliknya ya dari fungsi Max fungsi min ini adalah untuk mengetahui nilai terendah pada suatu data oke kita langsung praktekkan disini kita bisa mengetahui nilai terendah pada data penjualan ini adalah sebesar 700 700 itu yang mana ternyata penjualan terendah ada di bulan Maret ya Nah kalau ini nilai tertinggi 1200 itu berarti ada di bulan November dan Desember artinya adalah penjualan tertinggi pada data ini ini adalah di bulan November dan Desember ya kira-kira seperti itu teman-teman dalam penggunaan fungsi average Max dan min ya nantikan video-video berikutnya masih seputaran Microsoft Excel ya jangan lupa di subscribe channel ini dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua Assalamualaikum selamat menikmati